Intro Dr. Tan Sudyen dalam bukunya saya memilih sehat dan sembuh menyarankan untuk tidak membangun kebiasaan atau budaya minum teh dan kopi Kenapa? Karena teh itu mengandung asam tanat yang mudah sekali bereaksi dengan zat besi atau vero membentuk asam veros tanat Jadi sebenarnya meminum teh dan kopi ini bisa mengganggu penyerapan vitamin mineral terutama zat besi di dalam sistem pencernaan kita Tapi kalau Anda sudah terbiasa menikmati teh dan kopi bahkan sudah menjadi budaya keluarga turun temurun jangan takut masih ada jalan keluarnya Dokter menyarankan maka minumlah teh atau kopi kira-kira 1,5 sampai 2 jam setelah Anda sarapan atau 1,5 sampai 2 jam setelah Anda makan siang Jadi kira-kira misalnya jam setengah 9, jam 9 dan jam 3an sore Itu pun masih diberikan saran yang lain Janganlah ditambah gula atau creamer sebaiknya menambahnya dengan fresh milk Nah kalau Anda peminum teh dan kopi maka ada saran yang lain lagi Minumlah jangan lebih dari 2 gelas sehari Kalau kita membiasakan pola hidup sehat maka kita bisa memiliki kehidupan yang lebih sehat juga Dengan demikian maka kita masih bisa menikmati teh dan kopi Namun tubuh kita sehat karena penyerapan mineral tidak terganggu oleh teh dan kopi yang kita minum Masih ada tips lagi untuk teh dan kopi Kalau Anda darah tinggi jangan minum kopi Kalau Anda anemia jangan minum teh Tapi kalau Anda darah rendah maka teh dan kopi bisa diterima Dengan tips-tips jangan bersamaan dengan makan Dan juga sebaiknya 1 jam setengah setelah makan 2 gelas maksimum sehari Mari kita mulai membangun budaya hidup sehat Supaya kita mendapat kehidupan yang lebih nikmat lebih maksimal Karena kita punya pembungkus jiwa kita yaitu tubuh kita ini Kita fit kita sehat Dr. Tan Sudyen dalam bukunya saya memilih sehat dan sembuh Mengajarkan pola sehat untuk minum Kalau Anda minum teh, kopi, beralkohol Minuman dengan perasa, pewarna, soda, minuman kaleng Maka itu akan mengentalkan darah Apabila darah mengental maka pergerakannya menjadi lamban Dan suplai nutrisi ke jaringan tentu akan terganggu Darah yang mengental juga akan cenderung untuk menaikkan tekanan darah Karena itu kalau Anda mau hidup sehat Maka sebenarnya minumlah 8 gelas air putih sehari Kalau Anda sudah punya kebiasaan atau budaya minum teh dan kopi Anda masih bisa melakukannya Tapi jangan lebih dari 2 gelas sehari Baik teh dan atau kopi di jumlah Jangan lebih dari 2 gelas sehari Nah, di luar teh dan kopi ini Maka minumlah 8 gelas air putih dalam sehari Lebih banyak di pagi Supaya waktu kita tidur Kita tidak banyak terganggu dengan kebelakang Karena kebanyakan minum di jam mendekati tidur Bagi para peminum kopi Maka tipsnya juga Janganlah minum saat Anda mengantuk Mengantuk itu artinya tanda sinyal Dari tubuh bahwa tubuh butuh diistirahatkan Dan bukan diberi doping kopi Jadi minumlah pada saat yang tepat Dengan cara yang tepat Minum kopi atau teh sebaiknya pagi hari atau sore hari Maka itu masih bisa diterima Tapi minum pada malam hari atau saat mengantuk Itu justru merusak tubuh Mari kita menikmati hidup ini Kalau kita ini sehat Dan itu bisa diperoleh dengan cara mudah Dengan gaya hidup sehat Pola minum sehat Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!